Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya bersama saya Ref Dijuni. Berikut catatan redaksi, lalu dintas kendaraan menjelang Natal dan Tahun Baru. Intro Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menghentikan sementara operasional angkutan batu bara selama Natal dan Tahun Baru. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat untuk ibadah di hari raya Natal dan Tahun Baru. Intro Selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan menghentikan sementara operasional angkutan batu bara. Penghentian sementara akan dilakukan sejak 23 Desember 2023 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John E. Kapowa mengatakan, penghentian sementara angkutan batu bara itu berdasarkan keputusan bersama poda Jambi dan unsur terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat untuk ibadah hari raya Natal dan Tahun Baru. Penghentian sementara tersebut juga berdasarkan surat keputusan Dirje Minerba yang menghentikan angkutan bara, terkecuali angkutan logistik, minyak, sembako, dan hal lainnya yang bersifat penting. Dalam rangka untuk meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, dan sesuai dengan arangka Polda Jambi, dan sudah dituarkan redik lantas Polda Jambi suratnya, bahwasannya pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 23 Desember pukul 00 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 pukul 24, itu tidak ada angkutan batu barang. Tetapi dikecualikan untuk angkutan-angkutan minyak, bahan bakar, makanan, dan bahan bakunan itu juga boleh. Logistik? Logistik, dan ini sudah diarahkan atau logistik KPA atau pemilu boleh, tetapi di luar angkutan barang itu tidak boleh. Kadis Hub John Ekapowa menambahkan, pihaknya juga akan mendirikan pos pengamadan dan pemantauan yang disiagakan di pos polisi yang ada di kabupaten kota. Pihaknya juga akan melakukan patroli agar angkutan batu barang mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Rian Jenjen, Jek TV, melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024 harus mudik di Terminal Alambra Jokota Jambi mulai terlihat. Dalam dua hari terakhir, mulai terjadi lonjakan penumpang yang keluar dari Provinsi Jambi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, arus mudik di Terminal Alambra Jokota Jambi mulai meningkat. Dalam dua hari terakhir, sekitar 20 unit kendaraan pus yang keluar dari Provinsi Jambi menuju Pulau Jawa. Satuan Pengawasan Terminal Alambra Jokota Jambi, Rahmat, mengatakan, peningkatan penumpang mulai terlihat sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Perhari sudah mencapai 200 penumpang lebih, sementara hari biasanya penumpang hanya mencapai 70 sampai 90 orang penumpang. Diperkirakan arus mudik Natal dan Tahun Baru akan terus meningkat, khususnya dua hari jelang Natal, karena banyak masyarakat yang pulang ke kampung halaman untuk lipuran keluarga. Mulai hari ini mulai-mulai meningkat Pak, mulai hari ini sudah meningkat, kendaraan juga sudah banyak masuk, dan lagi terkocali kalau malam Pak, kalau malam itu kami kendalanya masalah kendaraan batu barang. Jadi pas kedatangannya, lagi daripada terjadi kemacetan total, lebih bagus. Sekitar berapa bus Pak yang masuk keluar Pak? Kalau lebih kurang, untuk Terminal Alambra Jokot ini, untuk kedatangannya per hari itu sekitar berangkat 10-10, yang kedatangannya paling-paling sekitar yang masuk ke Terminal adalah sekitar 5-6, karena posisi kedatangan itu kebanyakan pada subuh, jadi tergabung masalah kendaraan batu barang. Banyak yang keluar daripada datang ke Jambi Pak ya? Banyak yang keluar. Terminal Alambra Jokotak Jambi juga akan menyiapkan sejumlah personil untuk melakukan pengecekan kelayakan kendaraan, sehingga penumpang dapat berjalan aman dan selamat sampai tujuan. Aktivitas angkutan batu barang dihentikan selama 11 hari. Untuk itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John E. Kapowa meminta seluruh stakeholder terkait untuk mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. John E. Kapowa pun memastikan jika masih ditemukan truk batu barang yang bandel, maka penegakan hukum akan dilakukan oleh kepolisian sesuai undang-undang lalu lintas. Operasional Angkutan Batu Barang di Provinsi Jambi yang resmi dihentikan saat perayaan Nataru dan berlaku sejak tanggal 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak dalam rangka kesiapan pengamanan Natal tahun 2023 dan tahun baru 2024. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John E. Kapowa menjelaskan, penghentian kegiatan operasional Angkutan Batu Barang ini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat perayakan Natal dan Tahun Baru. Ia pun memastikan jika nantinya masih ada Angkutan Batu Barang yang kedapatan melanggar aturan penghentian tersebut, kepolisian bersama Dinas Perhubungan dan pihak terkait akan menjatuhkan sanksi perat sesuai aturan yang berlaku. Sesuai dengan undang-undang lalu lintas, kalau penegakan hukum yang menyangkut dengan itu diperoleh oleh polisi, yang menyangkut dengan urusan perhubungan, itu bisa akhir, kemudian dimensi, itu menjadi kekurangan kami. Nah kalau akhir itu, kalau dia menyangkut kewiliran kompat yang total, kita kembali kekuatan. Tapi kan bisa-bisa kandangkan. Karena ini sudah kebutuhan bersama. Dan dalam rangka untungan api Natal ini kan agak lebih spesial. Pertama, terkait dengan proses kampanye sudah berlangsung. Yang kedua juga, memang curah hujan kita semakin pikir, maka intensitas psikologi itu akan meningkat. Nah oleh karena itu, memang kita sudah sampaikan, ada seluruh stekologi terkait untuk mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Naiknya volume aktivitas kendaraan umum saat periode Nataru dapat mengakibatkan kemacetan parah, jika kebijakan penghentian operasional anggota batu parah tidak diperlakukan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru aktivitas sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal mulai mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Peningkatan mencapai 50% dibandingkan pada hari biasanya yang telah terjadi sejak 3 hari terakhir. Aktivitas sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal pada Rabu pagi terlihat mulai ada peningkatan dibandingkan pada beberapa pekan terakhir. Yang mana saat ini, jelang Natal dan Tahun Baru, aktivitas penumpang yang menggunakan jasa kapal speedboat mulai terlihat ramai, bahkan peningkatan mencapai 50%. Salah satu agen pelayaran kapal speedboat, Amir Rudin mengatakan, jelang Natal dan Tahun Baru, momen seperti ini memang selalu sangat dinanti oleh para agen pelayaran kapal speedboat. Jika di hari-hari biasa sampai penumpang di pelabuhan LLASDP, sedangkan untuk armada kapal speedboat selalu tersedia dan stand-by di dermaga pelabuhan. Dipastikan, momen liburan sekolah, aktivitas penumpang di pelabuhan LLASDP mengalami peningkatan. Menyelang Tahun Baru ini kayaknya ada perubahan lah sedikit. Ada naik penumpang sedikit lah. Dari hari biasa ya? Itu tujuan mana bang? Itu tanya balai keringung, Bawijang, Bawijang, Bawijang. Berarti berterata antar kabupaten aja gitu ya? Iya, iya. Dalam provinsi ya? Kalau kayak ini nih, perbandingan hari-hari biasa berapa persen bang? Ada 50 lah. Kalau untuk argo tiket pasti seperti biasa lah bang? Biasa biasa. Ini kalau kapal yang kita sediakan sendiri bang, ini kalau terjadi memang ramai berapa penumpang? Berapa kapal? Kalau yang ketanyung balai itu kapasitasnya 50. Ada penuh lah, tapi kan ada kawang. Dari hari-hari biasa ya? Ini nih juga bentar lagi mau liburan juga sudah sekolah nih bang ya? Iya, iya. Dan jelangnya pun ya. Hal yang sama diungkapkan, Koordinator Pelabuhan Sukai LLASDP, Mika Armalina mengatakan, Menjadi hal biasa jika setiap momen Nataru, lonjakan penumpang yang datang, maupun berangkat cukup meningkat, jika dipandingkan hari biasanya. Selain itu, nantinya mendekati libur sekolah, juga didominasi ramai penumpang yang ingin berangkat liburan menggunakan kapas fliput. Meski demikian, para agen pelayaran, diimbau tetap menjaga keselamatan penumpang. Pastikan pelampung jaket, dan liftway penumpang selalu tersedia di kapal. Agar penumpang tetap terjaga, selamat pergi dan pulang hingga tujuan yang diinginkan. Alhamdulillah menjelang pasca Natal dan Tahun Baru, keadaan penumpang atau aktivitas penumpang tidak ada peningkatan, tapi tidak terlalu segitikan. Mungkin terkait sudah mendekati anak-anak libur sekolah kan, momen libur tahun baru, yang biasanya penumpang naik paling sekitar 10 atau 20 persen. Biasanya kalau kita aktivitas biasa, keseluruhan berapa pelabuhan yang di sekitar sini, ini berapa penumpang yang dari data kita, Kak? Kalau yang datang itu sekitar 220, kalau yang berangkat mungkin sekitar 200-an lah. Itu agak meningkat sedikit dibandingkan hari-hari biasa ya? Meningkat 10-20 persen kan? Belum tahu nanti kalau kondisi pas mau deket Natalnya kan? Berarti kita selalu himbau dah kepada agen pelayaran untuk lengkapi APD mungkin setiap, Kak? Tetap, tetap. Kita dari Dinas Perhubungan, di UPT, Pelabuhan Sumpah, Rasarana Perhubungan di Pelabuhan Sumpah ini tetap menimbau kepada para anak koda, agen pelayaran, super-spirit, tetap melengkapi seti, toalat keselamatan pelayaran, seperti red jacket, lightboy-nya. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan segera melakukan patroli sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk memastikan pada 23 Desember hingga 2 Januari mendatang. Tidak ada lagi angkutan batu bara yang melintas di wilayah Provinsi Jambi selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi siap melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga kelancaran transportasi yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Khusus selama kegiatan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dipastikan akan melakukan patroli untuk mengantisipasi potensi kerawanan Kamtipnas dan Kamsel Timkarlantas bersama seluruh stakeholder terkait. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John E. Kapowa, mengatakan pihaknya akan mendirikan pos pengamanan dan pemantauan. Pos tersebut disiagakan di pos polisi yang berada di wilayah kabupaten kota. Hal ini dikatakan John E. Kapowa, bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Kami akan segera melakukan patroli sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimiliki. Dan mulai tahun ini, sesuai dengan arah kapoda tadi, memang seluruh istat kota terkait, posnya hanya satu. Di pos polisi semua berada. Kesehatan, perhubungan, pol PP, dan kami juga nanti akan berkondisi kembali dengan Pak Kombes Dapi dan BPP terkait untuk patroli wilayah-wilayah provinsi. Dan sebelum ini juga sudah ada dari kami yang keliling, juga dari Tidakas Kuda dan BPP juga sudah ada yang berkondisi. Jadi kami ingin memastikan pada tanggal 23 itu tidak ada lagi yang kita sampai tanggal 23. Pemirsa memasuki libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah pelabuhan laut di Tanjap Barat mengalami lonjakan penumpang. Bahkan lonjakan penumpang ini didominasi penumpang dari Kepulauan Riau. Meski demikian, untuk harga tiket masih aman atau tidak terjadi kenaikan harga. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Refri Juni pamit undur diri. Sampai jumpa. Aktivitas lonjakan penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru mulai meningkat. Terpantau dari pelabuhan Roro Tanjap Barat, penumpang mendominasi dari Batam ke Pulauan Riau atau Kepri dengan tujuan ke Pulau Jawa. Terlihat sejumlah penumpang yang ingin berangkat dari tujuan Tungkal Batam, begitu pula dari Batam tujuan Tungkal. Koordinator penyeberangkan pelabuhan Roro Kuala Tungkal, Abdi Iskandar Muda Siregar, membenarkan. Pada momen Natal Tahun Baru ini menjadi hal biasa jika lonjakan penumpang terjadi. Namun kali ini peningkatan hanya sebesar 20% dibandingkan hari biasa, terkhusus di hari ini saja terdapat puluhan kendaraan, baik yang ingin pergi ke Batam maupun yang tiba dari Batam melalui pelabuhan Roro. Begitu pula penumpang, dan ia pastikan lonjakan ini akan terjadi terkhusus ketika mendekati libur anak sekolah, dan dipastikan lonjakan kembali terjadi. Penumpang yang datang 265 orang, jumlah kendaraan 25 orang, dan motor 2 unit. Mobil pribadi 6 unit, truk 15 unit. Jadi sementara untuk penumpang yang berangkat 20 unit, mobil 6 unit, bis sedang 10 unit. Jadi data menjelang Natal ini sudah terjadi lonjakan penumpang maupun kendaraan mencapai 20%. Berarti hingga saat ini pun kalau kita lihat hari ini, Kamis ini, di mana aktivitas banyak yang penumpang dari Batam atau untuk ke Batam? Kalau untuk kita hari ini, hari Kamis tanggal 21, aktivitas yang seperti yang kita lihat sekarang ini, penumpang yang datang dari Batam ini, sudah mulai terjadi lonjakan dari hari-hari sebelumnya, maupun kendaraan, maupun roda 2. Meski demikian, Abdi menambahkan, untuk kapal di Pelabuhan Roro sendiri dipastikan selalu standby dan tersedia, terkhusus di jam dan hari keberangkatan penumpang dan barang, yakni Pelabuhan Roro sendiri dalam satu minggu tiga kali jam keberangkatan, atau aktivitas di Pelabuhan Roro Kuala Tunggal. Terima kasih telah menonton!